selamat pagi selamat datang di channel youtube aku Susanti Erna kenalkan aku Erna Susanti TKI dari Malaysia ya yang selalu nanya itu kak kalau udah pake masker kakak itu aku lagi pake masker IC international ya invisible city gak perlu pake krim lagi ya kak ya aku ulang lagi sekali ya itu tergantung kalian sendiri kita mau pake skin care atau enggak itu tergantung kita ya kalau aku masih pake krim karena krim itu penting bagi aku dan sekarang juga aku pake krim ini krim aja ya dia kayak BB cream gitu tapi ini bukan krim apa ya bukan siang dan malam juga dia macam BB cream itu dari dan ada juga yang komen ngapain pake produk mahal-mahal setiap individu itu masing-masing punya keinginan masing-masing dan punya hobinya sendiri dan punya niat pun sendiri ya ada yang suka produk Apple sampai handphone pun iPhone Apple gitu kan laptop iPhone Apple Apple lah Apple aku borosnya ke kosmetik karena aku itu punya cita-cita juga ya enggak kesampaian lagi sebenarnya pengen buka salon gitu ya jadi aku harus belajar dan mengenali apa produk yang bagus juga untuk aku promosikan kepada teman-teman aku dan kalau salon itu sebenarnya cita-cita dari masih sekolah tapi belum kesampaian sampai sekarang dan aku harap next coming soon ya aku bisa wujudkan cita-cita aku itu kenapa aku terobsesi ke skin care sebenarnya ya aku suka skin care sampai anak aku itu kalau bisa aku mau dia jadi dokter kulit ya tapi itu semua Tuhan yang ngatur ya kalau teman-teman itu nanya ngapain gila-gilaan ke skin care gitu sampai buang-buang uang buah apa cantik cantik pun bukan artis aku bukan artis tapi aku sempat viral juga guys viral 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 di malasia terutama itu di kilang aku kenapa ya bisa di tulis di komen ya boleh ikuti terus channel youtube aku itu kenapa aku bisa viral aku terkenal aku terkenal aku terkenal kenapa ada kesalahan teknikal ya kesalahan aku sendiri sih tapi gak apa-apa gak ada manusia itu yang gak mempunyai masalah lu dan gak ada manusia itu gak buat kesalahan kesilapan ya ya gak ada manusia yang gak luput dari salah dan dosa apa salah dan dosaku sayang ya balik lagi yang pada komen dan tanya kenapa kenapa aku itu fokus ke skin care kenapa bukan artis juga kok gila-gilaan ke skin care gitu kan ya mau gimana ya setiap individu itu punya masalah sendiri mempunyai keinginan masing-masing juga punya cita-cita sendiri ada yang fokus ke skin care kayak aku aku itu gila skin care tapi sebenarnya bukan aku aja tapi yang nampak mencolok itu aku karena aku itu pernah membeli produk mahal-mahal sekali order itu sampai 4.600 juga pernah ya selepasnya itu aku repeat juga order kayak sabunnya ya kayak produk new skin itu siapa yang gak tau produk new skin ya itu udah internasional juga di Malaysia mungkin kurang tapi ada juga yang menjalankan bisnis new skin juga oke nanti aku akan kalau gak di tahun ini mungkin tahun depan ya aku mau fokus juga ke skin care new skin juga aku akan fokus menjalankan bisnisnya new skin new skin itu memang bagus sebenarnya bagus bagus banget kalau aku pakai krim new skin ya muka aku itu kilat sampai orang bilang kak itu minyak atau apa sebenarnya glowingnya itu dari dari skin care nya new skin ya dari krim siangnya new skin itu untuk saat ini aku juga pakai ini masih pakai sabunnya nuskin karena masih tersisa itu nuskin sabunnya sama krim siangnya krim siangnya hanya mengandung 30 SPF tapi udah cukup lah untuk kita yang bekerja di bawah atap itu ya kalau kita keluar terus berjemur ke matahari itu patutnya kita kena pakai itu sunblock sunblock itu kayak apa sun 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 krim diorang cakap sunblock itu penahan ya penahan dari sinar matahari itu sunblock sekurang-kurangnya itu 50 SPF tapi terkadang aku itu malas untuk sabun lagi sunblock nya karena aku udah pakai skincare juga kan yang mengandungi SPF yang 50 gitu dan aku pergi jumpa dokter aku beli itu kapsulnya kalau kayak aku mau ke laut gitu kan aku suka ke laut juga walaupun aku gak mandi air laut tapi aku suka mejeng di laut melihat pemandangan laut gitu dan aku itu aku minum kapsulnya kapsulnya sunblock dia akan tendang tendang balik dia gak menyingat ke kulit kita itu kata dokternya tapi betul enggaknya ya Tuhan aja tahu tapi aku coba ini untuk buka aku sekarang mau fokus ke ini mata mata yang cekung ini jadi nampak tua dia aku mau mengencangkan mata ini ikuti terus channel youtube aku jangan lupa like komen subscribe share kepada teman-teman semua semoga video-video aku itu bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa teman-teman ikuti mana yang bagusnya aku minta maaf lagi sekali aku memang belum bisa mengedit jadi channel youtube aku itu belum seberapa menarik tapi aku akan coba untuk improve untuk belajar sedikit-sedikit nanti mengedit buat editing balik lagi ke topik pembahasan kita banyak yang komen kenapa fokus ke skincare skincare itu penting untuk orang yang mencintai kulitnya gitu kan namanya juga skincare kulit perawatan kulit tergantung ada juga yang kenapa pakai skincare skincare itu termasuk dengan handbody lotion juga skincare ada yang tidak 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 memakai handbody tidak ada yang paksa ada yang fokus ke starlight tidak tidak peduli itu mahal tidak tapi kenali dulu kulit kita seperti apa dan kemana baru kita bisa membeli produk yang sesuai dengan skincare kita apalagi terutama wajah wajah itu penting kalau untuk masker itu masker itu sebenarnya tambahan krim siang krim malam itu juga tergantung ya terserah kepada teman-teman juga mau pakai apa skincarenya yang jelas itu kenali betul-betul dulu wajah kita itu seperti apa dan jangan salah pilih produk dan ada lagi satu komen ya oke aku jawab disini juga oke aku sekarang pakai masker masker invisibility mereka langsung cek di shopee karena sekarang ini kan online yang booming itu shopee paling murah oke dia orang cek di shopee aku jual kalau satu sachet itu 6 ringgit oke gak apa-apa aku bagi tau harga ya disini karena satu kotaknya itu 50 ringgit 50 ringgit itu kalau 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 namanya ngecer gitu kan kalau kita pergi ke wardzone juga kalau kita beli itu sachet annya garnier aja rasanya itu harga 5 ringgit 90 sen kurang 10 sen aja itu udah 6 ringgit jadi aku itu jual satu sachet nya itu 6 ringgit dan wajar lah dalam dunia bisnis itu tolong lah temen jangan kira sangat bagi juga orang hidup untung 10 sen itu gak apa-apa karena itu harga ecer namanya ngecer kalau kalian mau murah kan udah aku kasih tau kalau beli 3 kotak itu harganya lebih murah kalau beli satu kotak aja pun udah lebih murah lagi gitu dan temen-temen itu langsung ngecek kok di sopi hanya 2 ringgit sih yaudah kalau temen-temen itu mau beli di sopi ya terserah sih aku gak maksa kalian untuk beli produk sama aku ya aku memang promosikan produk temen aku ini aku bukan promosikan produk temen aku sebenarnya aku hanya mau menolong temen-temen aku yang mempunyai masalah yang sama seperti aku aku kasihan kepada kalian kalian kan nanya-nanya gitu kan dan kalian juga udah tau muka aku itu seperti apa yang pernah lihat muka aku seperti apa dan tau muka aku itu seperti apa aku hanya berbagi kepada temen-temen itu pengalaman aku dan yang temen-temen udah pernah lihat muka aku yang berplek hitam sampai aku itu pakai sunisa aja pun ya nggak tertutupi loh pakai ini bedak padat pipah entah bedak padat apa-apa pakai BB cream nya lagi juga ya sampai tebal gitu pun nggak tertutupi juga itu black hitamnya kalau aku itu macam mau pergi dinner atau pergi dengan kawan-kawan aku itu ya tetap nampak gitu kan nampak jelas sekali dan muka kita itu kalau ada black hitam nya itu akan nampak lebih tua mungkin dia nampak lebih tua 10 tahun sampai 5 tahun lebih tua dari umur kita gitu nampak kali kita itu tua lah jadi aku itu promosi dan aku bagitahu ke temen-temen apa produk yang aku pakai untuk menghilangkan black black hitam aku itu karena aku kesian kepada temen-temen sebenarnya itu produk bukan aku punya itu temenku punya yang nanya juga itu siapa punya itu temen aku punya aku aja temen aku yang rekomen kepada aku untuk pakai itu pada awalnya aku juga memang tidak percaya tapi karena aku sudah mencoba sendiri dan hasilnya itu sangat signifikan dan aku berpuas hati dan insyaallah aku akan terus pakai karena gak mudah untuk mendapatkan dan menghilangkan black hitam itu kalau masalah skincare kalian mau pakai MS Glow MS Glow juga aku promosikan ya karena itu produk adek aku adek aku jualan MS Glow gitu aku pernah ditawarin juga di MS Glow itu untuk jadi membernya di tahun lepas ya setahun yang lalu tapi karena aku itu sudah pakai produk yang nuskin dari dokter dokter pergi dan aku gak gabung ke MS Glow tapi aku ke nuskin nuskin takut teman-teman itu koyak dompetnya ya karena aku aja nyerah untuk sekarang ini untuk perawatan aku sekarang aja karena satu paketnya itu dia 3 juta 700 2 juta 700 kayak gitu kayak serumnya aja itu 3 juta 3 juta 600 ya guys cuman serum mata tapi hasilnya katanya nenek-nenek aja bisa nampak keren gitu nanti aku cobain ya dan teman-teman juga boleh lihat hasilnya seperti apa nanti aku juga akan buat konten-konten youtube aku itu untuk mata fokus ke mata ya dari skincare yang malaysia punya sampai ke new skin nanti aku akan buat konten video aku ya jangan lupa like, komen, subscribe share kepada teman-teman supaya teman-teman itu menjadi orang pertama yang dapatkan channel-channel youtube aku dan bisa tahu apa produk yang aku pakai untuk menghilangkan ini sekarang pun nampakkan garis ini oke nanti aku akan guna itu setrika wajah aku ya dari nuskin ya aku suka namanya perawatannya untuk pergi ke salon juga gak ada uang karena di rumahku juga sudah ada nuskin produk nuskinnya setrikanya ya setrika wajahnya itu ya aku akan fokus ke sana juga untuk mengencangkan kulit muka dan mata ini ya menghilangkan mata panda ini ya teman-teman juga tolong doanya ya semoga aku itu sukses di bisnis nuskin bisnis kakak indonesia sebenarnya bisnis itu gak boleh banyak-banyak ya tapi dua itu aja sih sebenarnya pernah ikut juga di asuransi tapi bisnisnya gak bisa menjalankan karena teman-teman itu kalau diajak untuk menabung itu mesti banyak alasannya tapi kalau diajak untuk shopping ya 500 ringgit pun gak gak ada kata menyesal gitu kan hilang tapi kalau untuk menabung itu banyak teman-teman yang berpikiran nanti kena tipu lah nanti kayak mana kalau oh dia itu bohong gitu ya kan padahal satu bulannya itu hanya nabung 120 ringgit gitu jadi gak apa-apa lah aku pun gak gak maksa juga kadang-kadang ya kasian juga kan nanti kalau kita udah nabung kan 5 tahun kita di Malaysia kita itu nabung hanya 5 tahun sampai ke Indonesia juga gak usah nabung lagi gitu kan kan tinggal depositnya aja gitu kita hanya menunggu waktunya kita itu punya anak anak kita udah besar gitu kita bisa anak kuliah kuliah gitu kan kan kita bisa cairkan waktu itu tapi prinsip manusia itu kan gak sama gitu gak ada yang maksa juga sih sebenarnya ya aku gak pernah maksakan kehendak kepada teman-teman aku ya yang mau ikut kayak aku ikut di asuransi CAR ya ya aplain aku CAR semoga amanah ya semoga mendapatkan hasil yang bagus karena aku mumpung di Malaysia gitu kan aku mau nabung gitu dan juga Nuskin Nuskin Insyaallah ya coming soon aku akan fokus ke bisnis Nuskin juga karena aku lihat berapa banyak testimoni testimoni dan bukti nyata dari ibu-ibu rumah tangga juga hanya seorang ibu rumah tangga tapi lancar bisnisnya di Nuskin itu sebuah inspirasi juga dan anak kuliahan anak-anak kuliah yang menjalankan bisnis KK Lepors dengan hanya menjual soft tag aja bisa mencapai target ke CAR itu pun pencapaian sangat bagus terus lah ya dan aku sudah berhenti dalam satu tahun ini semoga bisa lagi hidup ya member aku dan bisa aku bisa fokus lagi ke sana nanti tapi untuk saat ini aku lagi banyak masalah juga ya jadi aku gak bisa share disini masalahnya apa makanya aku itu rehat sebentar untuk bisnis Kiki Indonesia Pak Chandra Putra Negara dan Nuskin juga Dr. Pegia dan meetingnya pun aku banyak yang gak ngikutin karena aku itu sibuk kerja gitu kan kalau masa gak kerja juga karena capek gitu ya kan aku langsung istirahat gitu ya minta maaf ya kepada upline-upline aku semoga coming soon ya next aku bisa fokus ke bisnis kita dan aku bisa sukses juga kayak mbak oi ya sekarang lagi fokus di satehnya itu ya semoga sukses aja lah dimanapun dan untuk target orang kampung itu memang sangat susah karena orang kampung itu kalau namanya produk mahal ya jangan kan orang kampung ya yang sesama kerja di Malaysia aja kalau harganya mahal gitu kayaknya ngapain beli produk yang mahal gitu kalau ada yang murah kok mahal kali gitu kan aku mau yang murah-murah aja dan aku gak makan obat sebenarnya itu bukan obat ya itu suplemen tapi ya ya gak apa-apa lah itu kan prinsip individu masing-masing tadi ya ya aku ulangi lagi sekali aku gak pernah memaksakan kehendak kepada teman-teman atau kepada orang-orang untuk pakai produk aku juga enggak dan yang menawarkan produk HWI bukan aku gak percaya kepada HWI-nya juga karena aku udah ada produk ya ya karena aku udah ikut dokter Sung aku sudah ikut Pak Cantra Putra Negara gitu kita kan punya kalau ditanya sih kamu udah dapat bonus berapa kalau aku itu sekarang ya baru 2-3 bulan aja udah bonus aku 2 juta setengah 3 juta gitu yaudah mungkin rejeki teman-teman itu lebih bagus daripada aku dan sampai katanya aku itu mau pulang gak nyambung lagi karena mau melanjutkan bisnis aku itu mau serius ke bisnis aku yaudah itu pun pilihan teman-teman sendiri sama juga dengan skincare tadi ya kan skincare juga sama ya kalau kalian itu mau pakai skincare apa gitu ke bio essence nutok nano ataupun garnier atau eskitu atau mw nuskin atau mungkin msglow tabita tati banyak lagi produk-produk lainnya ya itu sebenarnya semuanya itu tergantung kepada teman-teman juga ya gak salah sih mau pakai apapun tapi hati-hatilah ya kepada teman-teman yang mencari barang murah di Shopee kalau masalah baju kayak gitu kita beli di Shopee itu seandainya gak berpuas hati dengan produknya ataupun dia kualitasnya itu tipis lah atau seperti apa ya gak apa-apa ya tapi kalau skin care kita beli yang murah harga murah gitu ya dan akhirnya hasilnya itu merusak kulit kita ya sayang sekali ya masa itulah kita untuk mengobatinya itu sangat susah jadi jangan tergiur kepada produk yang murah dan kalau bisa itu elakkan beli produk itu dari Shopee bukan aku mau menjahatkan Shopee-nya sih tapi dari online gitu karena kita takut nanti produknya itu gak original gitu nanti kan yang nanya ini original enggak nanti pas alah diam-diam lah gitu yang malu untuk tanya gitu untuk beli sama aku gitu kan macam maskernya gitu alah lebih murahnya di Shopee ayo kita beli di online aja atau di Facebook gitu kan harganya cuma 2 ringgit masa sama Erna 6 ringgit sih gitu kan yaudah kalian beli tapi jangan salahkan nanti kalau mana ada hasilnya alah bohong aja Erna itu mana ada enggak ya kalian beli dimana gitu karena kita enggak tahu itu produk betul enggaknya gitu tapi ya sebenarnya online aja juga sih semuanya cuman walaupun proses pengirimannya itu online itu produknya itu betul enggak betul original itu asli enggaknya itu kita kena hati-hati lah terutama itu skincare ya kayak pengalaman aku yang kemarin itu yang kubilang itu karena produknya yang palsu ataupun karena kulitku yang enggak cocok aja yang enggak tahu lah ya tapi temen oke makanya ya udahlah berarti kulitku yang enggak cocok sama dia kayak gitu aja lah jadi kutegaskan lagi aku mau menegaskan lagi ya kepada temen-temen ku semuanya yang tengah mencari produk skincare kalian bisa milih skincare apa aja jangan lihat itu harganya mahal atau murahnya ya yang penting itu manfaat dan hasil yang udah terbukti ya kalaupun bilang ah muka aku udah bersih sekarang ya bersih tapi lihat muka kamu itu bersihnya itu seminggu sebulan dua bulan dan dia mulai naik-naik lagi itu lebih baik ya produknya itu dibuang lah enggak bagus karena aku juga kemarin pun ngikut-ngikut kayak gitu dari ya banyak lah ya teraskin 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 aku udah berapa tahun juga pakenya dan naik juga lah geragan dan terakhir itu krimnya itu berubah jadi hitam warnanya disitu aku jadi kayak curiga gitu kan kok bisa ya akhirnya aku berhenti disitu tapi pleknya udah mulai naik ya mau gimana lah ya bukan menjahatkan produk-produknya tapi ya itu pengalaman pribadi aku lah karena aku juga bukan dokter dan aku juga enggak ada waktu juga dan enggak ada uang juga ya untuk mengecek satu-satu skincare itu dari ke laboratorium ya jadi ya aku kadang lihat-lihat aja dari internet juga dari youtube gitu kan dari orang-orang yang dokter-dokter kulit yang kan banyak channel-channel dokter-dokter kulit gitu kan yang fokus ke skincare gitu yang menjelaskan kayak mana pemilih apa mencari produk yang aman gitu ya aku sering lihat di youtube aja gitu tapi kalau masalah skincare yang aku pakai itu itu nyata itu terbukti masker yang aku pakai itu baru satu bulan aku pakai dan udah nampak jelas ini ini bisa dilihat aku jenis orang yang enggak pakai bedak tebal ya ini hanya krim tipis aja aku pakai dan hasilnya pun udah lumayan lah ya enggak begitu terang ya itu pleknya ada yang bilang bening juga thank you ya yang komen mukanya bening gitu kalau dibilang enggak ada jerawat mungkin ini ada juga jerawat karena mau datang bulan mungkin ya bukan berarti langsung enggak ada jerawat juga sih ya tapi banyak yang komen juga oh iya mukanya itu memang enggak pernah berjerawat pernah juga pernah berjerawat sampai penuh pun pernah juga ya namanya manusia itu mesti punya pengalaman pribadi masing-masing cuman waktu itu kan kita di tahun 2010 gitu anak belum booming kali itu internet walaupun ada pun facebook pun kurang ya aku pun enggak pakai facebook di masa itu juga hanya untuk telepon sms gitu walaupun handphonenya juga udah lumayan canggih lah ya no lukia lukia n70 n73 gitu express music gitu ya ya musiknya itu bas gitu tapi waktu itu ya belum ada opo belum ada samsung pun belum booming masa itu ya samsung-samsung biasa lah di 2013 mungkin ya atau mungkin akunya ya lambat sorry ya untuk informasi itu itu hanya selingan lah itu pengalaman pribadi dulu-dulunya ya dulu juga pakai skin care itu sangat banyak deh ya sampai ke terakhir itu kian-kian ya yang kata orang itu kian-kian itu udah pasti gak bagus berkurik banyak karena aku lihat temen aku itu oke pakai dan aku ikut pakai gitu natural 99 juga aku coba apa sih yang gak aku pakai gitu lah ya kolegen aku juga pakai temulawak itu putih putih kali muka ya tapi runtusan jerawat juga ya bukan berarti muka aku itu gak pernah berjerawat enggak juga ya tergantung skin care-nya kalau udah tumbuh jerawat kayak gitu berarti aku gak cocok dengan skin care itu gitu ya sama dengan temen-temen sekarang kan kalau rasanya oh kok naik black hitam gitu yaudah berarti skin care itu gak cocok sama kamu gitu ya utama itu ya temen-temen boleh pergi ke salon ataupun ke dokter jumpa dokter gitu mau untuk kenali jenis kulit kita itu seperti apa ya atau berminyak atau normal kekering baru kita itu senang untuk mencari skin care terus kita itu biar gak salah pilih skin care maksudnya memang kita itu fokus untuk menghilangkan plaque ataupun jerawat tapi kita gak kenali dulu kulit jenis kulit kita itu seperti apa kita bisa salah pilih produk gitu walaupun dia untuk menghilangkan jerawat kan disitu pun ada ditulisnya muka kita itu normal atau kering ataupun berminyak atau kering ke berminyak gitu atau kombinasi gitu kan kita kena tahu gitu karena dari satu brush aja ya brush ya ini brush ya brush untuk nyuci itu skin care untuk nyuci nuskin ya lumispa aja dari nuskinnya kita ada kulit normal kering dan berminyak pun ada gitu dan berjerawat gitu kan jadi kita harus kenali dulu kenali dulu jenis kulit kita seperti apa ini penting ya untuk teman-teman sama dengan badan kita ya kita itu ada alergi apa gitu alergi obat entah alergi dengan apa seafood entah ayam kita itu harus tahu dulu baru kita boleh tahu kalau kita macam mau makan suplemen suplemen ini mengandungi apa kalau omega 3 itu kan ikan kalau kita alergi ikan ya gak mungkin kita bisa makan itu suplemen gitu ya bisa gatal-gatal lah badan kita kayak gitu jadi kita harus tahu dulu gitu kenali dulu jenis kulit kita bodi kita itu seperti apa sekarang teman-teman udah tahu kan yang masih penasaran ataupun belum jelas gitu bisa inbox atau jumpa langsung aku ya bisa telepon aku juga langsung bisa whatsapp aku atau facebook aku atau DM disini juga bisa di channel youtube aku juga ya boleh komen disini nanti aku bisa jawab kalau ada pertanyaan gitu ya aku sekarang mau belajar bisnis ya ya bisnis itu sebenarnya udah lama sih tapi kurang fokus gitu lah kayak sekarang pun kurang fokus tapi yang sekarang kalau yang mencari itu aku produk apa aku pakai itu ya bisa langsung inbox dengan aku ya aku pakai masker ya aku pakai masker yang mau coba order gitu maskernya bisa langsung whatsapp ke whatsapp aku ya langsung boleh komen juga boleh langsung order disini juga ya di bawah ya ya di kolom komen juga bisa nanti aku akan inbox kalian dan tolong tinggalkan nomor whatsapp kalian juga ya boleh langsung di facebook juga aku seneng banget nih guys seneng banget kayaknya ya ini aku lagi bahagia 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 sekali karena aku itu udah bisa mendapatkan muka aku yang seperti dulu lagi ya muka aku balik lagi dengan beberapa tahun ini aku udah mencari produk kayak mana dari yang mahal sampai ke murah dari yang mungkin yang ada mercury nya sampai gak bermurkuri juga ya ya sempat juga sih berhenti semua cuma pakai paslin juga pernah gitu dulu itu pakai bedak juga ya city nurhaliza ya simplicity wah bedaknya itu bagus ya BB cream nya pun bagus tapi sekarang untuk mencari produknya city nurhaliza itu pergi ke watson kemana guardian itu susah banget susah lah ya ya karena gak ada wardah wardah katanya bagus tapi mungkin gak cocok sama kulit aku juga itu aku bilang sama temen-temennya semuanya bukan berarti produk yang bagus itu cocok untuk semua jenis kulit ya dan bukan berarti produk itu gak cocok sama aku dan kalian pun gak usah pakai ya gak juga ya ada yang temen-temen itu cukup dengan pixie aja pun sudah oke dulu aku juga dengan pixie pipa dan pixie aja ya itu 20 tahun yang lalu ya ya umur 10 tahun 12 tahun gitu ya karena faktor usia juga ya karena kita udah terlalu banyak pakai produk-produk gitu dan akhirnya gak tersupport gitu dia jadi gak cocok lagi ke kulit gitu jadi gak berarti bukan berarti lah ya oh skincare ini gak bagus skincare ini gak bagus produk ini gak bagus yang suka pakai bedak atau makeup gitu ya udah teruskan sih tapi sebelum pakai makeup kan yang penting itu kulitnya itu dulu kulit kulit wajah kita itu bersih dulu gitu baru kalau kulit kita itu udah sehat makeup itu akan nempel gitu di muka gitu kalau dia gak sehat kalau kita tutup pakai kayak manapun dia tetap nampak gitu kan jadi kita rasa macam kurang percaya diri gitu lah ya mungkin teman-teman pun pernah mengalami pengalaman yang sama seperti yang aku alami ya ya bisa berbagi pengalaman juga bisa ditulis di kolom komen juga ya yang mempunyai masalah pribadi seperti aku nanti kita bisa buat grup gitu grup knitting entah kita pecahkan satu masalah itu dari apa gitu kan mana tau nanti aku bisa jadi coach skin care amin lah ya karena memang cita-cita aku itu pengen punya salon kecantikan sih ini lagi merintis ya cari modal dulu lah ya karena makanya aku masih kerja disini kenapa oh ya kepada teman-teman juga ya yang pada nanya kayaknya gak mau pulang rupanya ngapain sampai mati rupanya di Malaysia ya gak mungkin juga ya mati disampai mati di Malaysia ya mungkin semua teman-teman pun sama ya kita punya pengalaman dan senasib seperjuangan seperti aku kenapa terkadang kita itu kita itu sebenarnya gak mau kerja di Malaysia kayak gini jadi TKI terikat gitu kan tapi ya mau gimana lagi karena rejeki kita itu di Malaysia dan kayak aku juga teman-teman aku itu semuanya udah sukses jadi guru sampai PNS ya gitu dan aku aku sudah jadi TKI dari aku lulus SMA masa muda aku itu pun dihabiskan di Malaysia siang malam kerja itu mencari rejeki ya walaupun kata orang itu uangnya gak keliatan mana udah puluhan tahun di Malaysia hanya menolong keluarga itulah aku aku juga selalu menolong keluarga aku sampai sekarang aku tetap menolong keluarga aku selagi kita bisa kenapa enggak untuk menolong keluarga itu ya begitu lah tapi kehidupan kita itu masing-masing teman-teman aku itu pada sukses semua ada yang jadi guru SMA ada guru SMP ada guru SD sampai guru TK ada yang sudah sampai PNS ya selamat yang sudah mendapatkan PNS ya Purwanti salah satunya Pebi dia juga sukses di jadi guru dan sukses juga di bisnis dia itu lagi bisnis kuliner juga semua disaku sama dia bisnis guest semua jadi kerja kepada negara juga kantor camatnya lagi dibangunannya di apa semua lah ya sukses untuk kamu ya teman-teman aku Pebi aku rindu sama kalian semua Fitri sekarang pun masih tetap aktif di guru SMA Agustina juga yang tinggal di Jambi ya like subscribe dong youtube aku biar selalu jumpa kita di dunia maya ini ya Agustina juga ya Septi Anggra ini juga sukses dia sebagai guru juga di Jambi juga ya teman-teman aku yang lainnya maaf yang tak tersebutkan Mazda juga ya teman-teman aku yang pokoknya teman-teman seperjuangan aku satu angkatan aku yang kalian sudah sukses semua di dunia guru lah ya kalian mengapti lagi menyalurkan kembali bakat-bakat kalian kepada teman-teman semoga lah bermanfaat ya dan aku aku jadi TKI aku setia jadi TKI sampai sekarang ya teman-teman ini inilah aku ya TKI ada juga teman aku itu mungkin calon DPR lah apa segala macam ya yang pergi terjun ke dunia politik gitu ada juga yang kayak bomba gitu dia sudah PNS disana keselamatan kayak gitu juga selamat lah selamat semuanya semoga sejahtera semuanya yang di pelayaran juga topik Ismail pikri hati ansa sekarang aku gak tahu pikri ada dimana ya ya remon budi pribadi kemarin pernah calon kepala desa semoga di tahun yang akan datang itu kamu bisa jadi kepala desa yang amanah ya ya teman-teman aku semua selamat dan disini aku juga mau menyapa teman-teman aku dan berbagi pengalaman kepada teman-teman yang seperjuangan dengan aku ya di Malaysia gitu dan adik-adik yang masih sekolah juga ataupun yang udah tamat sekolah tapi masih nganggur yang mau pergi ke Malaysia gitu tak jadi karena corona ini dan sabar ya sabar semoga aja corona ini cepat berhenti dan kalian cepat diterima kerja di Malaysia jika kalian udah sampai di Malaysia tolong kerja baik-baik ya tolong kerjanya baik-baik dan jangan bandel lah ya kerja baik-baik simpan uang kalian jadikan modal ya setiap manusia itu mempunyai impian cerita-cerita jalan cerita kehidupan masing-masing ya gak semua sama siapa sih yang mau jadi TKI sebenarnya gak ada orang yang bercita-cita menjadi TKI tapi ya hidup menentukan Tuhan sudah tentukan kita untuk jadi TKI yaudah kita jadi TKI dan para TKI yang di Malaysia itu walaupun kalian udah jadi TKI dan uang yang banyak gak usah sombong gak usah sombong ya gak usah di berlagak lah walaupun kalian kuliah juga dan mungkin udah sebagai dosen ya disini entah ecek-ecek dosen apalah segala macam itu kalian gak usah berbangga diri dan menyombong-nyombongkan orang menyombong-nyombongkan diri kalian dan gak usah merendahkan orang lain juga ya ya mesti banyak juga teman-teman yang mesti mereka pun tau lah siapa ya aku hanya nasihatkan lah ya ya yang mengatakan hidup kamu seperti ini seperti ini seperti ini gak usah ikut campur lah ya untuk urusan hidup ya dan belum tentu hidup kalian pun lebih baik nah gitu-gitulah dan koreksi diri sendiri aja dan bagi mau baik enggaknya itu ya sendiri tau lah ya ya semoga kita diberi kesehatan karena sehat itu paling penting dan ini lagi maraknya juga covid ini corona ini ya covid 19 katanya ya sampai sekarang sudah 2021 pun masih dan untuk kilang kami itu semalam itu baru tes covid ya kepada teman-teman yang udah positif gitu sabar ya jalani apa yang dianjurkan oleh dokter itu sabar semoga kalian cepat sembuh aku enggak bisa untuk ngechat satu-satu kalian tapi aku kasih tau disini ya untuk teman-teman kami juga ikut bersedih juga dan kepada teman-teman yang ikut karantin juga ya kalian pun tolong patuhi apa yang diarahkan oleh HR kepada kalian dan kepada teman-teman yang sehat kita yang sehat ini kita stay at home kita kurangkan untuk keluar terutama aku semua orang akan mengatakan aku karena aku pernah pergi dan pernah dapat kasus juga pergi di masa MCU masa covid ini sekarang aku sudah berubah ya sekarang aku tidak pergi kemana-mana dan aku takut aku harus jaga kesehatan aku karena aku sudah dibagi peluang terima kasih juga kepada HR aku karena bagi peluang kepada aku dan teman-teman aku yang mengatakan aku nanti marah semua rupanya mereka tidak marah aku terima kasih tegoran itu mesti ada hanya tegoran tertulis black and white perjanjian tidak mengulangi lagi yang teman-teman nanya HR bagaimana dari case aku kemarin juga aku tegaskan lagi disini karena aku untuk menjelaskan kepada teman-teman satu satu kilang mungkin satu ribu orang ada mungkin mulutku pun tidak bisa menjawab semuanya dan aku jawab disini itu memang kesalahan aku dan betul juga manager aku bilang aku yang salah dan aku minta maaf dari kesalahan aku itu dan aku akan merubahi semua kesalahan aku itu dan aku akan berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi tapi aku ceritegaskan waktu aku kena pun disana ya aku hanya makan mcd aku hanya makan burger dari mcdonald dan aku minum pepsi gak ada katanya aku itu hisap sabu-sabu ataupun aku makan pil goyang walaupun aku pergi ke tempat karaoke golden sand ya golden sand ya ini aku jelaskan golden sand dan waktu aku di penjara baru aku tau kalau golden sand pegas dan itu palazzo itu adalah incaran polisi malaysia karena katanya disana itu sering customer itu minta dilayani dengan pekerja pekerja perempuannya disana karena orang itu memang menyiapkan pekerja perempuan disana untuk menemankan lelaki-lelaki minum atau goyang disana ya makanya kami pun dianggapkan polisi itu seperti itu makanya kami itu diperiksa apakah kami ada kerja disana ataupun kami hanya customer karaoke aja ataupun kami itu betul kerja di kilang ya itulah alasan polisi nangkap kami dia bagitahu dia mau ngecek betul enggak kami itu paspor kami itu asli enggaknya terdaftar enggak di emigresi 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 kita dan alhamdulillah karena memang kita pun punya permit dan paspor yang hidup permitnya pun hidup dan kita pun memang kerja di kilang dan polisi juga enggak 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 buat apa-apa juga gitu kan yaudah tugas polisi hanya memastikan yaudah pasti enggak ada yang katanya kamu itu tes urin Erna tes urin enggak ada Erna memang enggak ada tes urin karena Erna enggak ada mengenal sangkut dengan itu namanya obat-obatan terlarang ataupun sabu-sabu gitu ya ya ini Erna jelaskan ya karena ya memang udah takdirnya lah mungkin ya memang udah suratan takdir dan Tuhan sudah menyuratkan di tanggal 15 bulan 11 15 bulan 12 ya 15 bulan 12 2020 Erna itu ditangkap dan masuk penjara masuk lengkap itu ada pengalaman pribadi Erna ya di Malaysia ya teman-teman seperjuangan aku hati-hati ya kalau kalian pergi karaoke juga kalau bisa itu untuk sementara waktu ini setahun dua tahun entah kapan ya ada MCO ini covid ini kita belum dibebaskan lagi untuk pergi karaoke karena waktu di penjara aku baru tahu kalau bilik-bilik karaoke itu walaupun itu family punya itu tak dibenarkan lagi untuk beroperasi maksudnya untuk buka berarti orang itu kalaupun buka mereka itu ya ilegal gitu tanpa surat izin dari kerajaan Malaysia kalau yang kayak pub gitu club kayak wave gitu kan siapa yang tahu di auto city wave itu itu sudah resmi karena mereka sudah tukar ke restoran dia orang sudah menjadi cafe untuk makan makan bagi orang Cina kayak gitu kan mereka memang bebas untuk minum sekali gitu karena dia open dan dia bukan bilik-bilik gitu jadi karena dia open gitu maksudnya itu ya public lah ya public gitu ya makan minum dinner kita bisa order western gitu kayak piece and chip chicken chop ada ya ya bukan aku promosikan kedainya juga ya pubnya juga bukan cafe-nya tapi aku kasih tahu kepada teman-teman terutama itu yang bekerja di Panasonic yang duduk di yang di Alma gitu ya yang kalian langsung gak pernah mijak tempat-tempat hiburan ya Alhamdulillah syukur ya kalian pertahankan dan yang kalian sok-sok tahu sedangkan kalian sendiri lebih buruk dari aku pun ada juga sebenarnya sih gak usah mengata aku di belakangnya ya kalau kalian gak puas hati itu bisa datang lagi langsung ke depan aku gitu yang menggosip-gosipin aku yang bukan-bukan itu pas aku datang pas aku masuk jumpa aku gak ada pengkalian nanya gitu kan aku herannya disitu tapi untuk orang yang menanya-nanya yang penasaran gitu ini aku udah jelaskannya ada 2-3 channel youtube aku juga aku jelaskan dan aku udah jawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya aku gak ada namanya tes urin gak ada waktu aku masuk disana itu aku dimasukkan kami itu tidur makan disana ya namanya juga di tempat kayak gitu makan minum tetap si 3 kali makan nasi dengan ikan dengan ayam juga tapi baju ya memang tetap ikut peraturan juga kan kita kena ikut peraturan ya ikut baju bajunya polisi disana lantai ya kita tidur di lantai cuman ada ya lantai lah ya yang punya pengalaman sama seperti aku akan tau lah ya ya seperti apa tapi kita gak ada disiksa kita gak ada ikut tes urin atau dimarah-marah juga enggak gitu semuanya baik-baik kok penjaganya pun baik-baik juga ada juga yang tegas itu karena dia menjalankan tugas dia gitu bukan karena dia jahat selama disana itu yang ada yang bilang aku di mahkamah lah segala macam gak ada itu ya semua gak ada itu gak ada aku jelaskan lagi sekali gak ada dan aku sangkut tes urin apa semua itu juga gak ada aku gak bawa paspor katanya dan teman-teman aku itu lolos yang sama-sama kilang panasonic waktu itu aku gak join dengan kilang panasonic ya yang teman-teman yang pada nanya itu aku gak join dengan kilang panasonic aku join dengan kawan-kawan aku di pineng simpang 4 juga ada yang kilang kilang adik aku ya itu teman-teman adik aku juga adik sepupu aku ya ya ada ada si yang nanya ya Kak kok bisa si A si B si C itu lolos gitu eh siapa yang bilang lolos kami itu semua bukan bukan karena orang Indonesia aja namanya orang luar negara itu semua akan diangkut akan dicek betul gak betulnya paspor kita itu terdaftar di imigrasi karena sekarang ini kan banyak penipuan katanya itu kan ya bisa aja walaupun kamu bilang ini paspor kamu asli original gitu kan tapi rupanya kamu itu paspornya itu palsu gak terdaftar di imigrasi kan banyak bilang dia gitu makanya polisinya itu mau memastikan betul gaknya gitu kalau masalah 14 hari kok lama sampai 14 hari 14 hari itu ya sopik karena memang sekarang ini kan lagi covid mco gini kan corona kita kan dari tahun 2019 sampai sekarang pun masih ada corona gitu dan itulah aku pun baru tahu waktu aku di dalam penjara itu baru aku tahu di dalam lokap ya baru aku tahu kalau semua bilik karaoke itu gak dibenarkan lagi beroperasi maksudnya gak dibenarkan lagi untuk buka walaupun orang itu buka itu curi-curi lah ya curi-curi itu maksudnya diam-diam buka diam-diam tanpa sepengetahuan pemerintahlah kerajaan malaysia gitu karena mereka pun mau cari makan makanya teman-teman semuanya aku jelaskan lagi sekali disini hati-hati kalian tahan diri aja dulu kalau pengen karaoke kayak aku sekarang karakenya di kamar aja di rumah gitu kita karaoke di rumah aja lebih aman yaudah kita pakai speaker gitu karaoke dari handphone youtube kan bisa pakai handspring gitu aku gak tahu sebelum ini pun karena katanya kan udah bisa kemana-mana gitu udah gak MCO lagi yaudah gak ada lockdown lagi aku pikir yaudah memang buka gitu sampai aku udah di dalam lockup baru aku tahu ya betul ini memang aku jawab betul ya jujur gitu tapi namanya aku udah salah ya tetap aku-akui aku memang salah juga kenapa aku pergi gitu udahlah waktu itu juga waktu kerja juga baru hari pertama kerja karena kawan aku bilang ya gak apa-apa karena semua orang pun kerja kan yaudah karena satu jam aja dua jam gitu kata dia pukul belum sampai pukul 12 pun sebelum pukul 12 kita udah pulang karena aku menghargai hati teman aku tadi dan aku ikut sama dia itu ceritanya ya gak ada apa-apa ya bukan karena eh saya mengatakan aku itu melonte di sana enggak ya aku juga enggak makan itu namanya sabu-sabu enggak namanya makan itu obat kalau aku itu goyang itu kayak itu memang dari kecil aku suka goyang dan kalau kalian enggak percaya juga bisa tanya mamah aku juga ya tanya ke mamah aku juga aku memang hobi goyang gitu adik aku dan aku oke thank you for watching jangan lupa like komen subscribe yang mau tanya langsung bisa aku whatsapp ke facebook kalau jumpa langsung ke aku juga bisa langsung nanya gitu ya enggak usah bilang di belakang kayak gini bla 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 masalah sabu-sabu masalah sabu-sabu karena apa itu namanya naik mahkamah itu semua enggak ada aku jelaskan lagi oke ya jelas ya udah ya semua pertanyaan udah aku jawab disini pertanyaan tentang aku itu masuk kesana udah aku jawab dan pertanyaan tentang masker juga udah skincare juga udah semoga channel-channel youtube aku itu bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa ikuti terus channel youtube aku jangan lupa like komen subscribe share kepada teman-teman semua nanti kita fokus satu persatu ya sekarang aku fokus ke mata dulu ya mata sebenarnya berat badan pun aku mau turunkan lagi ini dalam 10 kilo ya sekarang ini 50 udah turun lah ya udah lumayan turun kemarin itu 58 58 5 kilo itu udah 8 kilo turun itu udah syukur ya nanti kita akan turunkan balik tapi untuk pergi jogging pun kan sekarang MCO memang ya jadi nggak bisa bebas keluar dan jogging juga aku nggak bisa dan aku juga nggak berani ya karena kita nggak tahu di luar sana kita jumpa dengan orang yang positif atau nggaknya ya jadi aku harus jaga kesehatan aku jadi aku berehat dulu untuk ke jogging untuk ke penurunan berat badan gitu ya mungkin kita bisa menjaga makanan aja dulu di rumah gitu kontrol makan kita itu ikut betul-betul jam dia gitu diet si si odia atau kita ikut jam jamnya makan gitu lah untuk skincare ya kita bisa bisa fokus ke skincare tapi aku akan fokus ke mata dulu ya kita nanti akan pergi ke beli serum mata atau masker mata nih contoh masker masker untuk mata special untuk mata ya nih ini temen aku punya juga aku nggak belum pernah pakai temen aku pakai nanti aku cobalah nanti aku mau juga mau beli serum dia memang sampai umur aku sekarang 32 tahun ya aku nggak pernah pakai serum special untuk mata aku fokus ke muka gitu ya dan sekarang aku akan coba untuk fokus ke mata kita beli serumnya maskernya special untuk mata gitu tapi produk no skin ikuti terus channel youtube aku ya dan produk apa yang berhasil menghilangkan mata cekung aku dan mengencangkan bagian bawah mata aku itu nanti oke ataupun mungkin karena setrika wajahnya ikuti terus channel youtube aku jangan lupa like comment subscribe share kepada temen-temen semua ya supaya temen-temen itu menjadi orang pertama yang mendapatkan channel youtube aku oke thank you for watching jumpa di next video jumpa di next video ya nah sekarang sudah jelaskan semua pertanyaannya bye bye